Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu sekalian Saya menyampaikan terima kasih Dipercaya untuk cerita Tentang teripang Yang sebenarnya sudah kita lakukan Lama sekali Silahkan Ditayangkan Jadi kalau Sedikit mengulang apa yang sudah Sampaikan oleh pembicaraan sebelumnya Jadi data Yang ada itu Tampaknya teripang Itu jumlahnya luar biasa Jadi kalau makin menyebutkan Di atas 1000 1200 Lebih lah ya Yang ada di Perairan tropis Yang tak bisa di Singkong Lemah Bapak Makin hari itu di pantai itu Makin hilang Makin habis itu kemana itu Apa migrasi atau migran kemana Tapi yang jelas bahwa Dari 1200 yang ada itu Itu 53 jenis lah Yang ada di Indonesia Dan 2009 diantaranya Sudah diperdagangkan Salah satunya itu adalah Tripang pasir Selain juga ada tripang yang lain Terutama sekarang ini yang banyak Terutama itu fokusnya Tripang pasir itu sendiri Itu sebetulnya pada awalnya Banyak diteripi oleh kita Karena sebagai bahan makanan tradisional Yang banyak Di ekspor Kita sendiri sebenarnya Tidak banyak memanfaatkan Karena harganya mahal Jadi kita lebih banyak Memanfaatkan untuk ekspor Tetapi perkembangan terakhir Tampaknya sebetulnya Yang dulu kita gak tahu Itu sekarang sudah banyak diketahui Ternyata banyak sekali Senyawa-senyawa Bioaktif Yang tergantung di dalam Tripang Yang sama dibutuhkan Bagi kimia kesehatan Atau kosmetika Nah sekarang kesalahan Salah satu yang sekarang ini Banyak dibicarakan Adalah kandungan mulan Di pada tripang Kalau Pada tripang kering Itu kira-kira Proteinnya 8-8 ulan persen Itu 8-3 persen Itu 70 persen Di antaranya Ini Sumber pelakir yang lain Masuk dari Dengan abuan darat Maupun luar biasa Jadi luar biasa Kenapa Dengan bapak Nah oke Sampai Sus Dapatkan teripang Di pergi depan Dan Khawatirnya Itu nanti Masuk ke dalam Datar Cetus Yang diusulkan Untuk diproteksi Nah Untungnya ini Bu Sari dan Pak Kiri Di Toto itu Dalam bapak Membangkan Coba Mengembang Yang nanti Akan Saat Lanjut Nah Bapak Contoh-contoh Teripang Yang banyak Dibukan di Indonesia Dan Banyak Kemampakan Ini Teripang Pasir Yang nanti Menjadi Bahasan Saya Di dalam Bapak Nah Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Melihat Kondisi Pasar Saat Ini Karena Saya Mengerjakan Teripang Itu Tahun 90 Sekian Panjang Sekali Waktu Itu Di Lampung Mulai Tahun 90 Sampai 97 Jadi Kalau Kita Lihat Data Yang Ada Terbesar Teripang Ini Grafiknya Ini Grafik Dari Purcell Semua Narasumber Pasti Membaca Ini Referensi Yang Paling Baru Yang Membicarakan Banyak Teripang Karena Sekarang Ini Kalau Para Ahli Itu Bicara Masalah Teripang Lebih Bicara Stikobus Parigatus Stikobus Hermeni Hermani Skabra Itu Tapi Tapaknya Indonesia Menjadi Producer Terbesar Yang Memasarkan Teripang Terutama Di Tiga Pasar Dunia Terbesar Dunia Pasarnya Ada Di Asia Semua Hongkong Singapur Tahman Itu Pusat Perdatangan Nanti Mungkin Ada Yang Transfer Yang Bisa Nah Kalau Kita Lihat Harganya Ini Harga Yang Saya Lihat Di Internet Dan Di Referensi Itu Untuk Teripang Pasir Ukuran 8 cm Yang Kering Berarti Itu Harganya 165 Yus Per Keluar Itu Berarti 2,4 Juta Itu Hargan Pasar Kalau Ukurannya Agak Gede Sedikit Selisihnya Hanya 4 cm 50% Itu Harganya Melunjak Luar Biasa 840 Yus Atau 12,6 Juta Jadi Meningkatnya Bisa Sampai 6 Kali Dengan Kenaikan 50% Jadi Nah Ini Kalau Kita Lihat Dalam Ukuran Segarnya Kira-kira Ukuran 300 Gram 300 Gram Per Ekor Atau Kalau Dulu Istilahnya Ukuran 3 Per Kilu 3 Ekor Per Kilu Dan Ini Yang Yang paling Bagus Itu 600 Tapi Bapak Ibu Sekalian Yang Yang Kita Perhatikan Waktu Kumpul Teripang Ini Bukan Teripang Pada Saat Dia Diangkat Dari Air Karena Kalau Diangkat Dari Air Itu Isinya Masih Air Dan Tergantung Lamanya Kita Mengangkat Kalau Kita Lama Angkat Airnya Banyak Keluar Lebih Ringan Jadi Biasanya Kita Mengukur Atau Menimbang Teripang Diangkat Dikeluarkan Airnya Dan Pasirnya Karena Karena Teripang Ini Ternyata Banyak Pasir Yang Masuk Dalam Tubuh Nah Kalau Kita Menimbang Itu Tidak Pada Standar Yang Benar Maka Kita Akan Angka Yang 100 Ternyata Tidak Ada Di Negara-negara Asia Pasifik Ini Kalau Dunia Misalnya Itu Termasuk Jenis Teripang Yang Paling Mahal Bisa Jadi Tidak Hanya Di Indonesia Di Yukaludunia Di Viji Itu Termasuk Sumpah Besar Dan Di Negara-negara Lain Seperti Solokon Dan Negara-negara Pasifik Yang Punya Teripang Yang Luar Biasa Nah Dengan Dengan Cata Ini Saya Melihat Bahwa Memang Sebetulnya Teripang Pasir Itu Yang Punya Nilai Jual Yang Tinggi Sekali Pasir Nah Kalau Kita Lanjut Ke Nilai Melihat Nutrisinya Sebenarnya Tidak Begitu Rilevan Untuk Teripang Ini Karena Teripang Itu Dikonsumsi Untuk Bukan Pendapatan Protein Dalam Arti Sumber Nutrisi Tapi Sebagai Bahan Kosmetik Dengan Bahan Antibiotika Untuk Badan Aku Badan Tapi Tidak Apa Ini Data Yang Ada Di Indonesia Ini Dari Teripang Pasir Sampai Dengan Teripang Mas Tidak Terlalu Berbeda Jauh Teripang Ini Sample Diambil Pada Waktu Teripang Diangkat Dan Dikeluarkan Di Sepertinya Jadi Pada Waktu Kosong Kita Lanjut Aja Karena Ini Sebenarnya Tidak Teripang Tahun 2015 Asam Lemak Yang Itu Cukup Tinggi Terutama Asam Lemak Tidak Jenung Jadi Pufanya Tinggi Tinggi Meskipun Sebenarnya Dari Data Ini Dari Referensi Ini Pufa Yang Ada Di Strikopus Strikopus Yang Paling Kanan Itu Masih Lebih Tinggi Di Halitur Yang Lampung Lampung L4 L4 Ini Sebetulnya Ini Halitur Strikopus Itu Jauh Lebih Tinggi Asam Lemak Tidak Seluruh Dibandingkan Dengan Yang Lain Nah Kalau Dilihat Dari Dua Hasil Penindahan Tadi 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 Ada Indikasi Bahwa Kandungan Senyawa Aktif Kandungan Asam Lemak Itu Sangat Dipengaruhi Kondisi Di Di Perairan Yang Berbeda Mungkin Hasilnya Akan Berbeda Tapi Terlepas Dari Semua Tampaknya Memang Koritorial Setabah Terlepas Pasir Kandungan Asal Lemak Bersia Sangat Ini Banyak Sekalian Asam Asam Lemak Yang Spesifik Yang Sangat Diberlukan Diberlukan Cosmetik Cosmetik Maupun Ini Sebetulnya Yang Lebih Penting Untuk Teribang Hidup Senyawa Aktif Senyawa Lain Fokus Nutrisi Asal Maksudnya Ini Yang Banyak Dilihat Karena Kandungan Senyawa Inilah Yang Sekarang Banyak Teribang Harganya Menjadi Sangat Mahal Senyawa Aktif Yang Diberlukan Diberlukan Pada Teribang Itu Mulai Dari Saponin Kondroitin Superdificacid Atau Dulu Disput CSA Kondroitin Kondroitin Superdificacid Yang Saponin Itu Banyak Dikenal Sebagai Bahan Yang Mampu Mencegah Kanker Atau Mereduksi Peluang Terjadinya Kanker Kalau Kondroitin Insulfate Itu Senyawa Yang Ramai Dibicarakan Dan Dijual Belikan Sebagai Senyawa Untuk Memperbaiki Sendi Pelumasnya Sendi Meskipun Belakangan Banyak Publikasi Juga Yang Mengatakan Tidak Sendi Tetapi Dari Referensi Lama Kondroitin Insulfate Itu Biasanya Ditemukan Pada Sel Sel Kuda Yang Pada Sel Kuda Makin Kecil Jumlah Berdasarkan Itu Maka Orang Melihat Bahwa Inilah Yang Memungkinkan Menggunakan Salah Satmi Yaitu Teripang Menjadi Bahan Untuk Awas Muda Jadi Kalau Banyak Makan Teripang Makin Makin Banyak Teripang Nanti Kembali Jadi Bani Karena Sulpurisasi Menjadi Banyak Itu Teori Demikiran Dan Ternyata Memang Sudah Banyak Penidak Dengan Yang Menunggu Dan Masih Banyak Lagi Yang Luar Biasa Termasuk Salah Satunya Itu Adalah Lektin Lektin Itu Dikenal Sebagai Obat Mengatasi Stress Salah Satu Sini Apa Yang Ternyata Bisa Meredah Terjadinya Stress Jadi Kalau Kita Stress Karena Pandemi Ini Makan Teripang Jadi Banyak Sekali Lanjut Nah Selanjutnya Bapak Kalian Seperti Yang Dimitakan Ke Saya Bercerita Tentang Penangan Pengelolaan Jadi Bapak Kalian Tampaknya Penelitian Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Itu Tidak Banyak Bergerak Terutama Untuk Lewat Masih Tapi Sebelum Kesana Saya Mencoba Menampilkan Analgomi Teripang Untuk Memberikan Landasan Pemikiran Kita Tentang Bagaimana Penanganan Pengelolaannya Ini Saya Pinjem Gambarnya Dari Porturia Red Media Jadi Mungkin Ambil Sama Yang Pada Prinsipnya Disini Kelihatan Sebelumnya Dimanfaatkan Itu Adalah Dinding Sel Dinding Badannya Body 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 Yang Melingkar Bagian Dalam Dan Bagian Luar Tidak Memanfaatkan Dan Karena Kalau Tidak Dibuang Mereka Akan Si terbang Itu Akan Membuangnya Sendiri Kalau Dia Stres Dan Itu Menyebabkan Perubahan Untuk Terbang Cepat Sekali Terus 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 Banyak Sekali Upaya Yang Dilakukan Pertama Itu Mengeluarkan Si Perut Yang Keduanya Membuat Dinding Tubuhnya Itu Menjadi Tidak Kampang Kemudian Untuk Teribang Masir Yang Di Kulit Bagian Luar Yang Hitam Adalah Lapisan Kapur Kalau Keduanya Masir Makan Namanya Teribang Masir Dan Tidak Hanya Itu Menyerah Masir Masuk Dalam Tubuhnya Dalam Rangka Untuk Makan Kalau Kita Ambil Teribang Dari Alah Kita Tekan Tekan Kita Putir Yang Keluar Itu Air Dan Pasir Kemudian Dibuti Isi Perutnya Akhir Kenapa Sekalian Terus Ini Saya Ambil Dari Referensi Yang Dibuklah Masuk Publikas Sebab Tetapi Isinya Itu Adalah Hasil Yang Lama Juga Jadi Ini Yang Dibuk 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 Yang Coba Dikembangkan Dibuk Sekirah Tahun 2016 17 An Mulai Dari Teripang Dibuk Dibilangkan Isi Perutnya Kemudian Direbus Dilegangkan Tapisan Pasirnya Direbus Lagi Di Asap Kemudian Gerikan Sargan Besar Dibuk Dibuk Nah Lanjut Kami Bapak Itu Sekali Tahun 90 Itu Mengembangkan Ini Proses Pengulangan Teripang Pasir Yang Pada Prinsipnya Hampir Sama Kami Mencoba Mengembangkan Mempermudah Penghilangan Pasir Karena Itu Yang Paling Sulit Sekali Menghilangkan Kapur Atau Pasir Dari Permukaan Bungu Kami Menggunakan Papain Papain Itu Yang Diksa Asar Itu Yang Banyak Dijual Di Pasar Kemudian Pepaya Itu Daun Atau Buah Pepaya Kenapa Kita Pakai Itu Karena Papain Pepaya Itu Protease Yang Bisa Mengutur Sistro Dikin Dikatan Antara Dikin Dengan Dinding Dinding Tubuh Dan Di situ Pula Adanya Kapur Kalau Kita Diklulisa Maka Kapur Akan Lepas Dan Kita Juga Bisa Menggunakan Kumbi Hutan Kalau Kumbi Hutan Itu Sering Juga Dikenal Sebagai Daging 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 Yang Sebenarnya Agak Gak Itu Juga Protease Ada Satu Lagi Sumber Protease Yang Bisa Digunakan Nanas Tapi Nanas Relatif Tidak Mudah Bukan Pantai Jadi Lebih Banyak Tepungan Gantung Atau Bapak Kemudian Ada Satu Lagi Yang Bisa Digunakan Tidak 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 Lebih dari 0,1% Karena Lebih dari 0,1% Terlalu Aksesif Akibatnya Protein Di bagian Permukaan Daging Menjadi Terhidrolisis Semua Sehingga Beratnya Menjadi Bisa Bisa Kita Gunakan Antara 3-4% Pepaya Atau Dau Pepaya Atau Bisa Kita Gunakan Sekitar 7-6% Atau Kurang Karena Hanya Itu Basisnya Adalah Berat Pervolume Bahan Pervolume A Yang Gunakan Semua Terus Nah Ternyata Bapak Bapak Buk Kalau Kita Menggunakan Bahan Lain Untuk Memang Menghilangkan Kapun Yang Kebetulan Bahan Bapak Ini Adalah Menghubungi Berlisak Buking Maka Tahapan Perlu Diperbaiki Kalau Tadi Yang Ditampilkan Di Filipin Dan Yang Biasa Kita Gunakan Ada Dua Perusahaan Disini Menjadi Tiga Perusahaan Yang Pertama Terima Pasir Kita Luangkan Sikron Ini Banyak Sekali Cara Yang Gunakan Bisa Dengan Memasuk Tungkat Kayu Ke Dalam Halus Itu Kemudian Putar Putar Karena Dengan Putar Itu Dia Akan Terlepas Dan Dibancet Pada Waktu Dibancet Dibuntir Begitu Dia Akan Melarkan Seprut Dan Pasir Dan Baru Terbus Tetapi Ada Sebagian Yang Menggunakan Cara Dengan Dibulah Sepertinya Catatannya Adalah Kalau Membuah Kalau Membelah Isi Perut Tidak Boleh Terlalu Lebar Karena Ini Akan Merusak Struktur Ripang Jadi Paling Dibuat Sayatan Kecil Selebar Kira Geras 1 Sampai 1 Sampai 2,5 Sampai 2,5 Sampai Kemudian Dari Situ Isi Perut Dibuat Untuk Membantu Semakin Kecil Sayatan Itu Semakin Bagus Malah Di Beberapa Daerah Bisa Dilabung Di Bangta Itu Tidak Mau Dilabung Disayat Karena Menurunkan Hata Kemudian Direbus Nah Pada Waktu Merebus Ini Karena Protein Sangat Mudah Setelah Terlalu Enzyme Internal Dia Itu Dimasukkan Pada Waktu An Sudah Bukan Dimulai Dari Dingin Karena Dimulai Dari Dingin Dia Akan Stress Akan Meluarkan Banyak Lenggir Jadi Dimulai Dari Panas Jadi Air Dipanaskan Sampai Kira Sumpunya 50-60 Celsius Kemudian Dimasukkan Sampai Sampai Mendidik Setelah Mendidik Dipindah Ke Air Yang Surnuhnya Sekitar 50-70 Untuk Hidrolisis Kita Tambahkan Papain Papaya Urutan Atau Atau Enak Itu Sekitar 60 Menit 61 Jam Itu Untuk Membantu Pemasan Nah Itu Tidak Cukup Untuk Menghilang Pasir Harus Dibantu Dengan Dipersihkan Menggunakan Sikat Atau Diposok Tetapi Disini Masih Ada Sisa Sisa Bahan Untuk Dibilis Sehingga Perlu Kita Mitalisasi Dibilis Papain Kita Inaktivasi Papaya Kita Alimitasi Dengan Cara Dipanaskan Perbusan Kedua Setelah P.R.B.D. Selama 30 Ini Membantu Untuk Memperkuat Struktur Dakin Teripal Sekaligus Meng-inaktivasi Enzim Yang Ada Kemudian Kemudian Dilanjutkan Kejujian Pengasapan Dan Pengiringan Untuk Pengasapan Pengiringan Tadi Di Diagram Belipin Disampaikan Bisa Sampai Dua Kali Sangat Tergantung Pada Kondisi Pengiringannya Jadi Kalau Untuk Pengasapan Itu Ada Dua Hal Yang 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 Pertama Pengasapan Itu Digunakan Untuk Memantapkan Struktur Asap Itu Hanya Membantu Memberikan Aroma Dan Memberikan Warna Karena Itu Pada Awal Pengasakan Digunakan Api Tinggi Dan Asap Kecini Kemudian Setelah Surkul Yang Kuat Baru Dilanjutkan Dengan Asap Besar Dengan 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 Demikian Warna Keripang Menjadi Golden Dan Warnanya Emas Tidak Hitam Nah Itu Termasuk Jenis Keripang Yang Nilainya Lanjut Terima Saya Saya Nampilkan Ini Sedikit Untuk Katik Dari Data Yang Ada Jadi Kalau kita Lihat Ini Data Yang Saya Ambil Dari 4 Bulan Dari Tahun 2019 Ini Menampilkan Teripang Waktu Belaknya Itu Kemudian Setelah Dikuang Isi Perungan Masuk Pasir Dan Air Sampai Ke Teripang Setelah Kering Menjadi Sampai Nah Dan Disitu Tambah Bahwa Cara Bisa Saya Sampai Kalau Teripang Kumpulannya Kecil Maka Rendaminya Makin Kecil Prosentasenya Lebih Cil Ini Kelihatan Yang Ditolong Satu Dan Kecil Pendamannya Sekitar 6,16 Kalau Agak Kedian Dikit Bisa Sampai 80 Nah Ini Meskipun Kontek Pendidihannya Tidak Arah Kesana Tapi Saya Bisa Sampaikan Ukurannya Makin Kecil Pendamannya Kecil Ini Memberikan Informasi Pada Bagian Kudidaya Nanti Sampai Kira Kira Ukuran Berapa Yang Perlu Diperhatikan Kalau Lanjut Nah Dari Data Ini Bisa Saya Sampaikan Juga Ini Dari Data Yang Sudah Ini Perjalan Juga Ini Tampak Berat Yang Ideal Untuk Menghasilkan Teripang Adalah Di Berat M Atau Midd Medium Yang Kira-kira M Itu Beratnya Sekitar 40 Ukurannya 40 Hekor Per kilo Kalau 40 Hekor Per kilo Itu Berarti 25 Gram Kering Itu Paling Kecil Makin Kecil Harganya Juga Makin Nah Dari Situ Terlihat Bahwa Kalau Kita Mau Budidaya Perlu Mempertimbangkan Data Ini Memang Perlu Konfruansi Kondisi Kalau Dari Data Ini Sebaiknya Budidaya Diarahkan Untuk Menghasilkan Teripang Yang Ukurannya M Minimal Jangan Sampai Yang Ukuran Jari-jari Kalau Sejari Itu Nah Ini Dari Data Yang Lain Bisa Kelihatan Disini Bahwa Hubungan Antara Panjang Dan Harga Yang Kalau Kita Lihat Disitu Kita Bisa Sampaikan Bahwa Ukuran Untuk Budidaya Itu Diarahkan Menghasilkan 300 Gram Per Hekor Hidup Atau Yang Paling Jatuh Minimal 600 600 600 Sudah Itu Menghasilkan Kelas Teripang Di Antara M Dan L Lanjut Ini Sekedar Kabaran Saja Untuk Teripang Itu Salah Dibuari Oleh Tidak Hanya Tingkat Keringan Keringan Ukuran Tetapi Juga Bentuk Sisa Pasir Yang Ada Bentuk Nah Ini Bapak Sekarang Harga Yang Saya Cek Alibaba Untuk Kelas Kelas Terbentu Dengan Harganya Luar Biasa Yang Tampaknya Ini Yang Berdorong Kita Melakukan Kajian Penelitian Sebagai Komoditi Ekspor Nah Ini Yang Mendorong Kesana Mendorong Kita Untuk Mendorong Ekspor Padahal Sebetulnya Kita Perlu Juga Memanfaatkan Teripang Itu Untuk Konsumsi Kita Tetapi Harganya Terlalu Mahal Nah Tadi Yang Disampaikan Ini Sepertinya Menjadi Salah Satu Inspirasi Buat Kita Kalau Melakukan Pelikan Jangan Hanya Untuk Mendorong Espor Tapi Kita Sendiri Dalam Karena Ini Luar Biasa Luar Biasa Kita Mengajarkan Sesuatu Luar Biasa Tetapi Digunakan Oleh Orang Lain Nah Sekarang Kita Yang Harus Kita Lakuan Adalah Mencari Inovasi Inovasi Yang Bisa Menghasilkan Produk Yang Kita Konsumsi Juga Kalau Misalnya Espornya Itu 80% Makan 20% Nah Kita Konsumsi Nah Itu Bisa Diarahkan Pada Jenis Resipan Yang Kelasnya Memang Bukan Bersi Espor Tidak Apa Untuk Sementara Kira Kira Itu Yang Bisa Saya Bila Ini Sekalian Bisa Bisa Sedikit Menggunakan Informasi Sekaligus Inspirasi Bagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Otro Terima